Kalau kita untuk memperbaiki hati dan diri kita sendiri Hati dan fikiran kita sebagai manusia Yang selalu berubah-berubah Pagi rajin, siang males Sore kembali rajin, malam tambah males Kadang begitu, up and down, terus begitu Nah karena begitu maka kuncinya ada pada hati dan fikiran Sahabat Abu Bakar memberikan batasan kepada para sahabat Gimana caranya kita bisa menjaga hati dan fikiran kita Supaya tetap stabil dalam kebaikan Nah caranya adalah Ketika kita bertemu dengan siapapun Mau di rumah, mau di luar rumah Di majelis ta'lem, di masjid Sampai di pasar sekalipun misalnya Kita berpositif thinking Kita berhusnudon Ketemu dengan anak kecil Jangan dihardik, jangan dimarah, jangan dibentak Tapi anak kecil ini umurnya masih berapa tahun Lebih banyak Baiknya Dosanya atau pahalanya Karena umurnya masih sedikit Dosanya masih sedikit Kita tidak mengingat pahalanya masih sedikit Tidak Tapi dosanya dia masih sedikit Karena umurnya masih sedikit Masih kecil Bertemu dengan Orang dewasa atau orang yang sudah lansia Orang ini umurnya pasti lebih tua dari saya Lebih sepuh dari saya Pastinya Kebaikannya Pahalanya Lebih banyak dia dari saya Kalau saya mungkin masih sekitar Berapa 30-40 Maka saya sholat mungkin masih sekian 10 tahun Tapi Beliau sudah sholat berapa 10 tahun Sudah memasuki Ramadan sekian 10 tahun Sehingga sudah banyak puasanya Nah yang kita ingat adalah positifnya Sehingga Kalau itu semua bisa kita lakukan Maka kata sahabat Abu Bakar Hati dan pikiran kita akan terus terjaga kebaikannya Selamat menikmati Terima kasih.